Ada rencangan yang terbaik yang udah Tuhan sediain untuk aku Hai semuanya, apa kabar? Aku baik, kamu juga pasti baik Guys, aku pengen cerita sedikit sama kalian Kalian sharing-sharing ya Jadi, aku pernah mengalami yang namanya kecewa Aku pernah mengalami yang namanya sedih Yang pernah mengalami berbagai hal Aku pun tahu gitu, pasti kalian punya masalah dalam kehidupan kalian masing-masing Tapi, aku pengen mengingatkan ke kalian semua gitu Contohnya aku gitu Waktu itu aku pernah berdoa, tapi ternyata Tuhan jawab enggak gitu Apa yang aku minta tuh Tuhan jawab enggak Nah, harusnya aku kecewa, harusnya aku marah Tapi, aku merespon itu dengan baik untungnya Aku bisa mempositifkan pikiran aku Untuk aku enggak marah sama Tuhan, aku enggak kecewa Karena aku tahu gitu Di balik itu semua pasti ada rencangan yang terbaik yang udah Tuhan sediain untuk aku Dan begitu pun kalian Aku yakin, kalian dimanapun kalian berada Siapapun kalian, aku yakin kalian bisa mengatasi itu semua Permasalahan dalam hidup kalian itu sebenarnya enggak berat kalau kalian ngejalanin dengan enjoy aja Gitu, pokoknya semangat ya semuanya Aku percaya Apapun yang kalian lagi lalui saat ini Itu semua akan berlalu Mengalir begitu saja Bahkan akan ada rencangan yang terbaik yang udah gue siapin buat kalian semua Semangat ya Kita sama-semangat Sama-sama semangat Sama-sama jaga kesehatan Stay di rumah aja Dan jangan lupa Selalu lihat video aku dan foto-foto aku Oke semuanya Semoga sharing hari ini bermanfaat ya Bye-bye Boleh dong kalian cerita di replay aku Apa sih kadang-kadang yang kalian lakuin di saat kalian kecewa Atau kalian marah Atau gimana-gimana itu Boleh ya guys Atau kalian diapa-apa Thank you I love you guys